Intro Halo teman-teman kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Kali ini saya akan bahas kembali ya unit-unit yang ada di setiap game game Warpath ya Terutama pembagian dari tipe-tipenya Dan disini saya akan mulai dari game Fangwar dulu ya Jadi untuk Martyr dan Liberty ya itu belakangan ya itu nanti next video Jadi di video ini saya akan fokus dulu di game Martyr ya Jadi kalian tau sendiri unit-unit apa saja yang ada di setiap game ya Dan sebelum saya lebih lanjut lagi membahas videonya Saya berharap teman-teman mau meluangkan waktu untuk memberikan like dan juga subscribe ya Agar kedepannya saya jauh lebih semangat lagi dalam mengupload atau membuat konten tentang game Warpath Jadi sekarang kita masuk teman-teman kita akan lihat dulu unit-unit yang ada ya Kita akan bagi-bagi ya Dan kebetulan disini saya akan masuk ke camp garda depan dulu ya Atau Fangwar ya Dan seperti yang kalian lihat ya di setiap ini ya Di setiap camp ada beberapa tipe unit ya Baik infantry, ada juga medium tank, ada heavy tank, pemburu tank atau tank hunter ya Dan super heavy tank dan juga anti tank ya Kita tidak membahas angkatan udara teman-teman ya Disini kita akan bahas angkatan darat Karena angkatan udara sendiri ya kalian pasti tau fokusnya itu dimana ya Dan setiap tipe tank itu terbagi-bagi ya Ada tipe defenders, ada tipe attackers dan juga support ya Dan kita akan lihat dari segi infantry dulu ya Disini saya punya infantry sih Tapi bintangnya bintang kecil ya teman-teman Kalian bisa lihat disini unitnya Nah untuk unit-unit yang masuk dalam kategori defenders ya Untuk di camp Fangwar ada dua teman-teman ya Yang pertama adalah super heavy tank ya Super heavy tank masuk dalam kategori defenders ya Kita akan lihat dari unitnya dulu ya Ini masih MOS volume 1 ya Masih MOS yang V1 ya Belum yang kedua ya yang maksimal di bintang 7,2 Dimana kalian bisa lihat disini powernya lumayan besar Dan daya tahannya paling tinggi di antara unit yang lainnya ya Kalian bisa lihat disini mungkin masih agak kurang ya Karena modifikasi dari super heavy tank saya Masih beberapa ya Ada beberapa yang belum maksimal ya Disini ada tiga ya Ini sekali upgrade sih bisa ya Sekali upgrade ya Jadi disini kalian bisa lihat saya butuh 15 ribu komponen lagi Agar bisa memaksimalkan Dan suku cadangnya juga masih yang standar teman-teman Baru ini yang plus 1 ya Belum plus 2 nya ya Jadi untuk super heavy tank teman-teman yang masih pemula ya Untuk super heavy tank sendiri Ini masuk dalam kategori defender ya Dimana kalau kalian pakai untuk berperang Unit ini harus berada di posisi paling terdepan ya Bukan di belakang ya Kenapa posisinya di depan? Karena memiliki pertahanan atau ketahanan yang sangat kuat dibandingkan unit tank lainnya ya Sehingga posisi warnanya itu berada di depan Bukan di belakang ya Nanti kita akan bahas masing-masing dari setiap tipe-tipe unit ya Dan yang paling unggulnya di super heavy tank ini Selain ketahanannya itu tebal teman-teman ya Powernya juga tidak bisa dianggap end tank ya Power dari super heavy tank atau MOS ini sangat besar ya Di antara unit tank yang lainnya juga ya Jadi bisa dibilang super heavy tank ini balance teman-teman ya Baik itu dalam bertahan ataupun dalam menyerang Cuma yang menjadi kekurangan ya Yang paling minus di super heavy tank ini adalah speednya Kalian bisa lihat speednya disini cuma 27 km ya 27 km misalnya saya pakai jalan ya Saya pakai jalan dulu ya ke sini Saya akan coba adu kecepatan dengan medium tank Kalian bisa lihat sendiri ya Disini diluan super heavy tank yang jalan ya Dibandingkan dengan medium tank ya Jadi untuk super heavy tank sendiri Minusnya itu teman-teman ya ada di speednya ya Tapi kalau untuk pertahanan dan juga kekuatan atau power Untuk super heavy tank sendiri tidak bisa dianggap end tank ya Sangat bagus sekali ya ketika berada di posisi perang Dan menjadi tanker untuk teman-temannya ya Atau unit-unit yang lain Jadi kalau untuk super heavy tank sendiri Saya sangat rekomendasikan kepada teman-teman sekalian Mau di awal game atau di mid game sampai di late game Itu super heavy tank bakal kepakai terus teman-teman ya Kalian bisa kombinasikan dengan ini ya Kalau kalian punya penjaga kebenaran yang sudah level maksimal Kalian bisa duetkan dengan ini dan juga spanner ya Dan spanner ini adalah salah satu komandan atau petugas Yang wajib kalian naikkan kalau kalian fokus dengan unit angkatan darat Terutama dengan tanknya Jadi spanner ini sangat bagus ya Untuk pasangannya itu bebas Kalian bisa ke persi ya Ataupun ini ya Ataupun ini ya Randall Miller ya Atau yang julukannya mesin perang ya Kalian bisa kombinasikan yang lainnya kecuali Petugas infanteri itu gak direkomendasikan ya Kalian kombinasi dengan petugas tank ya Jadi untuk super heavy tank sendiri Masuk dalam kategori defenders ya Dan defenders yang selanjutnya adalah infanteri ya Infanteri kalau lawan tank ya Kalau lawan tank ya Baik itu medium tank tank hunter ataupun super heavy tank Itu lumayan tebal teman-teman ya Apalagi infanteri jika memasuki mode bunker ya Ketika memasuki mode bunker ya Infanteri tersebut sangat kuat teman-teman ya Sangat bagus dalam bertahan ya Tetapi sangat lemah kalau yang menyerang itu adalah Hawizer ya Karena infanteri itu sangat lemah dengan Hawizer ya Jadi kenapa agak jarang yang main infanteri Karena rata-rata sekarang metanya itu Meta Hawizer ya Dengan menggunakan super heavy tank sebagai Ini ya Formasi garda depannya ya Jadi unit infanteri itu Bukan cuma jarang sih Ya hampir Ini ya Hampir gak kepakai ya Padahal sebenarnya kalau lawan tank ini cukup maksimal ya Kalau di battle ya 1v1 lawan tank Mungkin infanteri masih bisa memberikan kesempatan untuk menang ya Apalagi Ketika berubah menjadi mode bunker ya Sangat bagus Cuma kalau sudah ketemu sama Hawizer Ya Hawizer bisa 1 hit ya Atau 1 kali serangan Infanteri itu langsung modar ya Bisa saja Prajuritnya langsung mati semua ya Jadi agak jarang yang pakai ya Karena kalian bisa lihat dari video war-war yang ada di server-server lain ya Pada build Hawizer ya Sehingga infanteri gak kepakai ya Jarang ya kepakai Mungkin 1 atau 2 orang saja yang pakai ya Jadi untuk infanteri saya gak rekomendasikan ya Kecuali kalian memang suka dengan playstyle dari infanteri ya Silahkan ya Karena setiap unit itu punya kekurangan dan kelebihan ya Oke selanjutnya saya akan bahas ini ya Heavy tank Untuk teman-teman yang main heavy tank Kalian bisa build jadi defenders ya Bisa juga kalian build sebagai attackers ya Kenapa? Karena speednya Ya gak terlalu lambat Juga gak terlalu cepat ya teman-teman ya Disini saya akan perlihatkan ya Untuk heavy tanknya sendiri Speednya lumayan 32 ya Lebih cepat dari super heavy tanknya Jadi tidak terlalu lambat Tidak terlalu cepat juga ya Cuma kalau Dikejar sama tank hunter Otomatis bakal Ini ya Bakal terkejar ya Karena speed dari tank hunter itu jauh lebih cepat ya Cuma heavy tank Kalau kita pakai battle dengan medium tank Itu peluang menangnya besar ya Kalau balance ya Dari segi power Dan juga Suku cadangnya ya Harus balance ya teman-teman ya Kalau mungkin Medium tank Sultan yang kalian lawan Terus heavy tank kalian itu Belum maksimal Otomatis bakal kalah juga ya Karena Yang berperan selain unit Petugasnya juga Kalian harus perhitungkan ya Tapi untuk heavy tank sendiri Itu bisa kalian build sebagai Defenders Ataupun attacker ya Kalau kalian ingin Menggantikan posisi mouse Kalian bisa Build defense ya Karena lumayan teman-teman ya Untuk pertahanan dari heavy tank sendiri Itu lumayan bagus Tapi tidak lebih bagus Dari super heavy tank Kalian bisa lihat disini ya Untuk super heavy tank saya sendiri Heavy tank saya sendiri teman-teman ya Heavy tank saya sendiri ini masih Dimana ya Masih posisinya Belum pernah mencapai Di bintang 7,2 ya Kalian bisa lihat Untuk daya tahannya Lumayan 267k ya Ini 267k Kalau mencapai di level maksimal 336k Kita akan lihat Di super heavy tank Untuk di super heavy tank sendiri ya Baik dalam pertahanan Ya itu ya hampir 500 ya 490k ya Tidak terlalu jauh ya Untuk pertahanan Dari heavy tank Dan juga super heavy tank ya Kalau unit lain teman-teman ya Baik itu pemburu tank Kalian bisa lihat disini Tidak sampai 200 ya Untuk pertahanannya Atau daya tahannya Sedangkan Medium tank sendiri ya Medium tank ya Untuk medium tank sendiri Hanya maksimal Di 214k ya Jadi kalau kalian gak main Super heavy tank Terus kalian ingin Build defenders ya Kalian bisa pakai heavy tank ya Kalau infantry sendiri Ini ya Pertahanannya Kalau dilihat Ini mungkin mode ini Teman-teman ya Mode masih dalam bentuk prajurit ya Ketika menjadi bunker Itu otomatis Defense-nya itu Bakal meningkat Atau total XP-nya Bakal meningkat ya Pertahanannya Dan juga Darah dari pasukannya Itu bakal naik ya Jadi untuk heavy tank sendiri Bisa kalian build Sebagai attacker ya Dan selanjutnya Saya akan lihat Tentang pemburu tank Untuk pemburu tank sendiri Kalian bisa lihat Daya serangannya Itu besar teman-teman ya Dan selain itu Kalian bisa lihat sendiri Untuk pemburu tank Kita akan lihat Infonya Untuk pemburu tank Disini ada Sedikit Oke jadi kalian bisa lihat Untuk pemburu tank Sangat bagus Kalian pakai Untuk mengalahkan tank berat Atau heavy tank Jadi Tank hunter ini Teman-teman ya Sangat rekomendasi Buat menghancurkan Ini ya Heavy tank ya Dan cara mainnya itu Tidak berada Di posisi Paling terdepan ya Jadi jangan sampai Kalian itu Asal-asal Auto attack Atau langsung Target musuh Kalian harus melihat Situasi ketika Berada dalam Posisi war Kalian harus bisa Memanfaatkan Untuk cicil-cicil Dalam menyerang Teman-teman ya Karena Kalau kalian lawan Ini ya Tank medium Ataupun tank ringan Kalian akan kalah Teman-teman Disini ada juga Counter dari Tank hunter tersebut ya Dijelaskan Tank medium Dan juga tank ringan Atau light tank Jadi Untuk Tank hunter Bakal kalah Kalau ketemu Sama medium Dan juga light Jadi kalian harus Pintar Memaksimalkan Dalam menggunakan Pemburu tank ini Jadi ini bisa Dikategorikan sebagai Tipe attacker ya Kalian bisa Lihat juga Di game-game Tank lain Dimana Para pemburu Tank itu Sangat Bagus sekali ya Kalau menghancurkan Tank Tapi Pertahanannya Sangat Sangat tipis Teman-teman ya Atau sangat kecil Jadi kalian harus Pintar-pintar Untuk Menggunakannya Oke Selanjutnya Kita akan Pindah ke Medium tank Untuk medium tank Masuk dalam Kategori tank Yang lumayan Balance ya Baik dari Segi speednya Lebih unggul Dari heavy tank Dan kedalaman Penestrasinya Juga Lumayan Daya tembak Daya tahan Kita akan Lihat disini Oke Kalau mencapai Di level Maksimal Powernya Kurang lebih Hampir sama Dengan tank Hunter Dan daya Tahannya Otomatis Jauh lebih Unggul Dari Tank Hunter Jadi ini Kalian bisa Pakai Untuk Mengalahkan Unit Dari Tank Hunter Dan juga Light tank Kalau kalian Lihat Ada light Tank Sebaiknya Kalian kejar Teman-teman Karena Light tank Kadang Kalau Playernya Itu pintar Pasti dia Fokus pada Howwizor musuh Dia nyecil-nyecil Howwizor musuh Jadi medium Tank Kalian ini Juga Bisa Mencari Untuk Memburu Para light Tank Ataupun Para tank Hunter Agar Unit-unit Dari teman-teman Kalian Agak aman Dan Untuk tank Medium Sendiri Saya tidak Rekomendasikan Berada Paling Di depan Cukup Infantry Ataupun Super heavy Tank Yang paling Di depan Karena Mereka Memiliki Pertahanan Yang Luar Biasa Lumayan Tebal Dibandingkan Dengan Tank Tank Lainnya Dan Untuk Medium Tank Sendiri Lemah Kalau Bertemu Dengan Tank Berat Atau Heavy Tank Jadi Tidak Disarankan Untuk Battle Karena Untuk Medium Tank Sendiri Dari Vanguard Atau Garda Depan Lumayan Bagus Walaupun Dari Dulu Saya ingin Build Tapi Karena Ketika Gacha Jarang Dapat Sampai Saya Tidak Buat Karena Memang Faktor Keberuntungan Saya Ada Di Camp Liberty Sehingga Saya Tidak Buat Teman Tidak Jadi Untuk Teman Tidak Sampai Salah Build Dan Ikuti Saja Sesuai Dengan Keberuntungan Kalian Ketika Gacha Nah Kita Akan Lanjut Lagi Dari Ini Dari Tipe Support Untuk Tipe Support Kalian Bisa Lihat Dari Anti Tank Kenapa Masuk Dalam Kategori Tipe Support Ya Karena Unit Ini Yang Paling Objektif Atau Paling Efektif Kalian Pakai Ketika Berada Di Dalam Base Karena Kalau Kalian Pakai Ketika Di Area Perang Itu Sangat Sulit Dikarenakan Speednya Jauh Lebih Lambat Dibandingkan Super Heavy Tank Disini Hanya 17 Kilometer Perjam Walaupun Kedalaman Penestrasinya Di Atas Rata-Rata Di Atas Tank Paling Bagus Untuk Menghancurkan Unit Tank Jadi Kekurangannya Ini Ada Di Jarak Tembakannya Lebih Jauh Dibandingkan Anti Tank Tetapi Untuk Menghancurkan Tank Ini Jauh Lebih Bagus Dibandingkan Poizer Cuma Kendalanya Itu Aja Di Speed Dan Juga Di Jarak Atau Range Tembakannya Tapi Kalau Kalian Buil Ini Bagus Dipakai Untuk Bertahan Kalau Mungkin Ketika Berperang Posisi Kalian Lebih Unggul Kalian Mungkin Bisa Buat Formasi Ada Beberapa Angkatan Angkatan Darat Yang Mungkin Tugasnya Menjaga Para Hawizor Antitank Kalian Bisa Memanfaatkan Situasi Untuk Memajukan Antitank Cuma Kalau Kena Counter Serangan Balik Untuk Membuat Antitank Kembali Ke Markas Itu Agak Lama Dikarenakan Speednya Sangat Lambat Jadi Bisa Saja Musuh Kalian Bisa Menyerang Balik Dan Disini Untuk Antitank Sendiri Pasti Kalah Sama Light Tank Karena Kecepatan Dari Light Tank Dan Spesialis Untuk Penghancur Antitank Dan Wizard Yang Membuat Light Tank Jauh Lebih Unggul Ketika Menculik Atau Menyicil Unit Lawannya Secara Sedikit Demi Sedikit Dan Ini Sangat Bagus Kalau Kalian Pakai Untuk Menghancurkan Para Tanker Super Heavy Tank Dimana Untuk Antitank Sendiri Bagus Untuk Menghancurkan Pertahanan Terdepan Dari Musuh Walaupun Makainya Agak Sulit Tapi Saya Berharap Ketika Record War Nanti Ada Yang Menggunakannya Agar Bisa Kita Lihat Dan Semoga Yang Makai Tahu Cara Main Jadi Mungkin Beberapa Unit Yang Ada Di Fang Guard Kalian Bisa Bedakan Mana Attacker Defender Dan Support Dan Bisa Juga Dibuild Sebagai Attacker Tergantung Dari Teman Teman Lagi Jadi Ini Sekedar Info Buat Teman Teman Yang Mungkin Masih Baru Kalau Pemain Pemain Lama Pasti Sudah Paham Unit Mana Yang Akan Dibuild Ketika Mereka Main Di Server Baru Jadi Semua Sudah Pada Tahu Dan Sudah Paham Dengan Game Oke Jadi Mungkin Video Saya Sampai Disini Dulu Kalau Ada Pertanyaan Atau Ada Hal Hal Yang Kurang Kalian Bisa Berikan Masukan Ataupun Tambahan Di Kolom Komentar Dan Terima kasih Buat Teman Teman Yang Selama Ini Masih Mendukung Channel Ini Dari Awal Sampai Sekarang Dan Saya Berharap Kedepannya Pemain Pemain War Part Itu Mulai Bertambah Walaupun Saya Tahu Banyak Yang Sudah Pensiun Mungkin Sudah Bosan Dengan Gameplay Monoton Cuma Seperti Itu Atau Mungkin Ada Yang Pindah Game Apalagi Saya Juga Mulai Jarang Buka Gamenya Semoga Update Selanjutnya Bisa Menarik Perhatian Para Pemain Lagi Oke Jadi Sampai Berjumpa Kembali Di Next Video